selamat datang di tempat yang baru tempat dataran rendah bukan di gunung lagi tapi di dataran rendah saya akan bercocok tanam disini saya akan sebenarnya ini sudah ada tumbuhannya ada bermacam-macam tanaman cuma saya akan bercocok tanam sayuran ataupun buah disini teman-teman selamat datang tempatnya ada gubuknya kalau di desa ini adalah rumah tapi kalau di kota ini hanyalah gubuk hanya untuk tempat berteduh assalamualaikum ini tempatnya teman-teman ya akan saya tempati untuk bercocok tanam disini tapi kalau di tempat saya di rumah saya di gunung tetap saya akan tanam-tanam disana juga stroberi stroberinya tetap cocok di pegunungan disini hanya untuk sayuran buah-buahan begitu teman-teman dan ini sudah panen pisang satu tondon ya kalau disini ya dan ini yang dibawa dari gunung mari kita akan lihat apa aja sebentar lagi saya akan tanam-tanam lengkap dengan aritnya ya ini ada serai disini ada kunci ada bawang pre ini kuncinya teman-teman ada lengkuas juga ada kunyit nanti ada di mana ini kunyitnya bawang pre bunga dan juga ini ini ada buah naga pepaya bunga bermacam-macam bunga ya ini yang akan ditanam disini teman-teman akan diperindah tempatnya sayuran bermacam-macam sayuran juga ada ini ada terong dan juga ada tomat disini akan ditanam juga ini terongnya ini juga ada kayu ada kayu kamelina ada wortel ada cabai besar itu tempatnya sudah ada cabainya ya teman-teman ini buah naganya kita buah ini semua yang akan ditanam disini mari kita lihat-lihat tanaman apa aja yang ada disini buah naganya akan ditanam disana dipagar ini jagungnya ini sudah dipupuk satu kali ya teman-teman senengnya lagi disini ada sungainya saya suka sekali dengan sungai tuh disana ada sungainya pemandangannya disini persawahan karena dataran rendah ya teman-teman ini juga mau tanam kelapa disana juga banyak pisang sudah ada pisangnya sudah ada cabainya di bawah di bawah juga ada sudah ditanam cabai ada jangan kelor ini buah pepaya akan tanam lagi banyak sayuran buah pepaya dan juga bermacam-macam gubuk gubuknya juga lengkap dengan dapur kita masuk ke dapur ini dapurnya seperti ini teman-teman saya kemarin baru datang ke sini untuk tempat tradisional ini sebelumnya yang tinggal hanya kakek-kakek tua ya teman-teman dan semuanya serba tradisional tempat piringnya seperti ini mengenangkan saya dulu waktu kecil di tengah hutan ya tinggal dengan bapak bertani tempatnya seperti ini raknya pake api dan disini kamarnya gelap ya teman-teman hanya beralaskan dengan seadanya aja ya asalkan ada tempat teduh ya dan untuk ini ini sangat tradisional sekali karena saya baru tahu bahwa pintu untuk di kunci ini terbuat dari bukan kembok ini ya tapi terbuat dari bambu pintunya juga terbuat dari bambu mungkin kalian pernah tahu ini kalau di desa-desa mesti ada tapi sudah jarang ya teman-teman sudah jarang ditemui di zaman sekarang ini dan ini benar-benar tradisional saya akan memperlihatkan gimana ini caranya ini maaf ya sebentar agak gelap ini sudah mending terang ini caranya untuk buka ya teman-teman disini ada alat untuk kuncinya ini begini ya ini dibuka seperti ini saya baru tahu juga dan ini digeser kalau ini ini digeser jadi seperti itu dan untuk menutupnya lagi digeser dan kita masukkan kuncinya disini sangat-sangat tradisional ya teman-teman ini sulit sekali sebentar mungkin bantuan kaki aku gak nyampe ya sebentar ya teman-teman karena gak ada yang pegang kamera jadi sulit begini ya teman-teman ini seperti ini kalau kebuka kalau mau mengancingnya harus masuk kesini ya harus masuk kesini caranya diteken sampai masuk dan ini ada lubangnya disini ya teman-teman kelihatan ada lubangnya disini dan kita masukkan sudah terkunci benar-benar tradisional bikinan bapak tua yang tinggal disini sebelumnya ya ini saya disini untuk menggantikan bapak itu itu untuk bertani ya teman-teman rumah saya tetap di gunung nah begitu teman-teman mari ikuti kegiatan saya disini tanam-tanam teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati